selamat menikmati amin amin teman-teman hari ini saya mau ini ya merkenalkan ini ya filter air portable jadi filter air portable ini dia tidak dipasang di atas atau dipasang di itu pompa air pompa air masuk ke sini terus ke pandon terus ngelewatin filter turun lagi ke keran enggak kalau ini portable jadi dia bisa diangkat kemana-mana bisa moveable gitu ya bisa diangkat kemana-mana bisa dipindahin kemana-mana misalnya untuk anak kos kan enggak mungkin anak kos minta airnya misalnya jelek gitu ya airnya kurang kualitasnya enggak bagus terus enggak bening gitu terus dia minta yang punya kos atau yang punya kontrakan minta dipasangin filter enggak mungkin karena itu instalasinya sendiri cukup lama cukup memakan biaya jadi mau nggak mau kita harus bawa sendiri nih ini bisa dibawa kemana-mana nih gitu jadi ini itu nanti dipasang langsung sumbernya dari keran yang terakhir ya jadi bisa dari ini misalnya di kamar mandi ya kamar mandi kos-kosan terus kamar mandi atau di dapur yang perlu diingat teman-teman ini enggak bisa langsung berhubungan dengan pompa air terus masuk tandon keluar ini atau dari sini masuk tandon enggak bisa bukan kapasitasnya dia jadi ini memang khusus untuk yang satu-satu titik gini ya ini kenapa saya ada ini karena eh air saya itu air tanah saya itu mengandung zat besinya tinggi ya jadi dia kelihatannya bening tapi begitu udah berapa jam berapa hari gitu dia keluar kelihatan kuning nih contohnya ini nih parah banget nih tuh ya tapi kalau itu sih bening kelihatannya kalau dikocor ini keluar bening gitu sehingga ini saya udah ada buktinya eh sekalian saya buat ini ya ini isinya nanti sama jadi apa namanya batu ziolit kemudian eh apa pasir silika bisa juga bisa juga untuk nanggulang besinya dia ada ferrite green sand dan terakhir paling bawah itu karbon aktif ya aliran air ini atau speknya nih ya speknya ini eh pipa PVC 6 inch tingginya itu 45 jadi 40 plus 5 tutupnya ya ini ada 2 sil silen nanti saya kasih lihat ya ini juga kaitannya itu bisa di adjust mau dia lebih kencengin atau dikendorin atau lebih dikencengin gitu ya ini bisa diatur ya kita buka yuk aliran airnya dari atas ya ke bawah jadi memanfaatkan gravitasi ya kita buka ya ini ya temen-temen ya ada 4 ini juga saya kasih titik supaya nanti kembaliinnya di tempat yang sama ya ini bisa dia adjust dia adjust dia di kalau dia kurang kenceng ini diputer ke kanan nih ya ini diputer ke kanan atau kalau dia kurang kalau terlalu kenceng dia diputer ke kiri 4-4 nya bisa dia adjust kemudian ini 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 ada silennya 2 double silen dia pertama ini kelihatannya dari situ ya ini silen pakai silen o-ring ini satu yang satu lagi ini di sini ya nih jadi silennya 2 ini begitu dia ditekan dia nge-sil di sini dia sil di sini jadi ada 2 ya double ya kemudian paling bawah ini ada dudukan media filter kelihatannya dudukan media filter itu bolong-bolong ya jadi filternya duduknya di situ dudukan media filter yang tadi yang bolong-bolong dan itu bisa dicopot bisa dicopot dipasang lagi ya tuh kemudian yang pertama kita taruh ini ini masih hitam ya karena baru saya masukin ini baru nih ini di sini ya yang pertama paling bawah dakron paling dalam kemudian ini karbon aktif karbon aktif masih kotor karena masih baru banget nih jadi perlu di kuras dulu sebetulnya gitu loh tuh ini di sini ya kemudian setelah itu ferrolite green sand ini khusus untuk zat besi kemudian batu zeolite batu zeolite ini untuk mempertahankan pH dengan ini kapur zat kapur kemudian pasir silika ini untuk partikel-partikel halus tuh dia kena semua tuh pakai ini kemudian terakhir dakron lagi ini supaya pasir silika gak cepat kotor ya kotor banget tuh kemudian kita tutup lagi yang ini pasin ya sama stiker yang orange adanya di oh ini ada di sini ya stiker orange nya ini kita temuin lagi nih kemudian kita kunci nah kalau terlalu keras gini kendorin ya cara kuncinya seberang-seberangan ya temen-temen ya sini berseberangan sini berseberangan jadi jangan satu dua tiga gitu ya sini 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 ini terlalu kendor yang sini sekarang kita kuras dulu ya yang tadi ya jadi yang karbon aktif kemudian ferrolet green sand kemudian batu zeolit dan yang paling atas itu pasir silika ya kita kuras dulu setelah itu nanti kita lihat di sini ya ini makan waktu ya tapi tapi enggak apa-apa, harusnya dibilas dulu di luar sampai bersih sudah mulai bersih nih hitamnya semuanya udah terini sendiri terkuras sendiri nah ini hitamnya udah mulai ini oke kita buang dulu ya oke foto udah kelihatan ini sih udah kelihatan bening ya biasanya itu disini hitam agak-agak hitam gitu terus kuning itu menandakan ada manganese green sand dengan ferrolet green sand masih agak berkabut sedikit ya mungkin karena media filternya belum ini belum bersih oke alhamdulillah dan insyaallah ini bisa merupakan solusi untuk teman-teman yang baru ngekos atau kontrakan atau yang punya kontrakan bingung ya apa namanya masalah air karena masalah air ini vital banget gitu baik sampai disini dulu teman-teman filter air portable ini ya yang perlu teman-teman ingat filter air ini harus lebih tinggi daripada tempat keluarnya ya jadi jangan keluarnya di atas jadi ditaruh di bawah gitu misalnya untuk nyuci piring atau memasukkan ini ke mesin cuci airnya jangan ditaruh di bawah karena dia gravitasi kan letakkan dia lebih tinggi daripada tempat keluarnya ya tempat outputnya itu ya supaya dia karena dia mengandalkan gaya gravitasi dan dari atas turun ke bawah ya jangan ditetakkan di bawah atau kalau untuk akwarium dia ditaruh di bawah akwarium di atas jangan dia harus lebih tinggi daripada akwariumnya dari wadahnya dia lebih tinggi ya baik sampai disini dulu teman-teman kurang lebihnya sharing saya mengenai filter air potable baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih